Dan pemirsa untuk mengetahui jalannya hari pertama peluncuran Automated People Mover System atau Skytrain, kita segera bergabung dengan Disa Amora di Bandar Soekarno-Hatta, Tenggerang, Banten. Ya, Disa Amora, bagaimana antusias penumpang atau pengguna kereta Skytrain di Bandar Soekarno-Hatta hingga siang hari ini? Disa? Ya, Fani, nampaknya masyarakat tak perlu lagi repot-repot mencari kendaraan lain untuk berpindah terminal di Bandar Soekarno-Hatta. Karena mulai hari ini dari Angkasa Pura II telah mengoperasionalkan Skytrain atau kereta tanpa awak yang sudah dapat digunakan oleh masyarakat mulai hari ini. Tadi pun dari peluncuran perdana ini juga dihadiri oleh beberapa menteri, diantaranya adalah Menteri BUMN Rini Sumarno dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya. Meski telah dioperasionalkan Fandi, namun untuk kali ini dari kereta belum difungsikan kembali karena pelayanannya pun masih terbatas dan tersedia dalam 3 sesi waktu saja. Yang pertama adalah sesi pagi pada pukul 7 hingga pukul 10, kemudian pada siang hari masyarakat dapat menggunakan pada pukul 1 hingga pukul 2 siang dan nanti sore dilanjutkan pada pukul 5 hingga pukul 7 malam. Untuk saat ini pun dari Angkasa Pura II juga baru mengoperasionalkan 1 rangkaian kereta yang terdiri dari 2 gerbong dan dapat memuat sekitar 176 penumpang. Meski baru 1 rangkaian kereta saja, tentu dari Angkasa Pura II ini akan segera mengoperasionalkan seluruh rangkaian kereta baik untuk tujuan ke terminal 1, 2, ataupun juga integrated building terminal. Terminal dan maksimal ini dapat dioperasionalkan seluruhnya paling lambat pada akhir tahun ini. Fandi yang perlu diketahui oleh masyarakat bahwa layanan ini gratis alias tidak dipungut biaya apapun dan dari satu rangkaian kereta terutama dari terminal 2 hingga terminal 3 ini hanya memakan waktu sekitar 3 menit saja. Dan juga untuk rangkaian-rangkaian kereta lainnya bahkan untuk kereta bandara yang berada di stasiun Sudirman Baru ini juga akan segera diluncurkan pada nanti bulan Desember bersamaan dengan rangkaian kereta lainnya. Demikian sementara Fandi.